Terima kasih. Ketika satu orang bisa memiliki satu kesadaran penuh, satu orang itu akan mempengaruhi lebih banyak orang lagi. Itulah kenapa para nabi, para avatar Buddha, Yesus, Nabi Muhammad, dan lain-lain yang ada di sana, ketika bicara pada 10 orang, orang tersebut akan menerima. Sementara kalau ketakutan, ketika dia bicara kepada 10 orang, belum tentu 10-10nya bisa menerima. Ada sedikit saja orang dengan penuh kesadaran, maka dunia ini akan terbantukan. Yang tenang, jiwa-jiwa yang teduh. Kalau hati kita ini bersih, jiwa kita ini bersih, maka batin kita sehat, fisik kita sehat, jiwa kita sehat. Menurut saya kesadaran itu adalah yang paling menjadi fondasi bagi kesehatan mental dan emosional. Karena orang yang awam ketika dibilang kata sadar, dia nggak ngerti apa yang dimaksud dengan kata sadar pada umumnya. Kita pikir sadar itu artinya insap gitu. Padahal kesadaran itu kan sebenarnya lebih kayak perhatian yang mengamati secara netral. Dan salah satu bagian daripada penyembuhan itu adalah menyadari tanpa menilai atau menghakimi. Itu yang namanya menerimakan sebenarnya. Tubuh yang kuat, di dalam jiwa yang sehat. Corporesano in mensana. Spiritual itu adalah hasil kerja otak kita. Jangan dibalik gitu ya. Jangan dibalik bahwa spiritual itu mempengaruhi otak. Bukan, spiritual itu juga hasil kerja otak kita. Diperlukan nggak sih manusia? Mau perlu untuk ketenang. Nah, kalau tidak ada spiritualitas itu manusia itu lebih gampang menderita gitu ya. Lebih gampang menderita. Tapi dengan spiritual bukan berarti orang itu selepas dari penderitaan, ya tidak. You know the joke of a man hanging on to a cliff? He says, please God save me. And God says, have faith and jump. And the man who is hanging on to a cliff, He says, isn't there somebody above that still? There are only three kingdoms. Animal, vegetable, and mineral. Maybe this little femur belongs to a kingdom all of its own. The fourth kingdom. The kingdom of plastic. Plastic? Banyak alasan mengapa plastik menjadi salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari peradaban manusia modern. Murah, tahan lama, dan praktis. We use plastics in every aspect of our lives. Engineering, home, decoration, medicine, art, and games. Segala macam alasan mendukung terciptanya plastik. Plastik comes from many different raw materials. Saat itu, penggunaan kantong kertas dianggap membahayakan lingkungan. Semakin banyak kantong kertas, semakin banyak pohon yang ditebak. The demand for a wood that will not rot, that termites will not eat, that fire... Plastik ini adalah benda yang relatif baru ditemukan oleh manusia, kemudian baru dibuat secara masif itu mulai dari tahun 1950-1960. Produksinya kalau kita bandingkan sekarang itu 20 kali lipat lebih kecil. Sekarang itu adalah zaman plastik. Sekarang apa sih nggak pakai plastik? Mulai dari kacamata saya plastik. Baju, kita kebanyakan plastik. Apapun kayaknya itu dulu plastik. Seiring waktu, plastik yang awalnya adalah barang substitusi untuk menyelamatkan lingkungan, berubah menjadi polutan. Tentu hal itu terjadi karena penciptanya. Kita. Manusia. Plastik mendominasi jenis sampah di masyarakat. Mulai dari kantong plastik, gelas plastik, sedotan plastik, styrofoam, bungkus mie instan, pembungkus makanan ringan, produk-produk sachet, minuman sachet, shampoo sachet, sabun sachet. Kita di Indonesia permasalahan paling besarnya mungkin di single-use plastik. Alasan dari para industri yang menjual produk-produk dalam sachetan itu adalah karena daya beli masyarakat di Indonesia yang lemah. Karena ketika dijual dalam bentuk langsung 500 gram, mereka nggak sanggup beli. Indonesia ini unik banget. Karakter sampahnya ini berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Mayoritas sampah di ibu kota dikim begitu saja ke TPA itu. Dan setiap dua hari sampai ibu kota Jakarta itu bisa membangun satu candi borobudur banyaknya. Sifatnya yang sangat sulit terurai, pelan-pelan menjadikan plastik sebagai penghuni tetap bumi. 80 persen sampah itu berasal dari kegiatan yang ada di darat. 20 persen berasal dari kegiatan yang ada di laut. Bahkan di Palung Mariana, di sana sudah ditemukan sampah plastik. Berarti sampah plastik itu ada di tempat yang banyak orang sampai tidak pernah ada orang masuk ke dalam. Plastik, yang manusia gunakan untuk membungkus dan memberi umur yang lebih panjang bagi makanan mereka. Kemudian menyelinap masuk ke piring mereka. Tanpa sadar, manusia juga menimbun plastik berukuran mikroskopik dalam sistem pencernaannya. Kita baru aware terhadap polusi plastik itu mungkin baru tahun 2000-an lah gitu. Dimana laut kita ternyata ada 5 triliun pieces plastik dan kemudian ada lebih dari 250 ribu ton plastik gitu di laut. Yang kemudian ini akan terakumulasi di biota-biota yang pada akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Mikroplastik ini itu sudah sampai masuk di plankton-plankton gitu. So plankton dimakan oleh ikan yang lebih besar kemudian ikan yang kecil itu kemudian dimakan sama yang lebih besar lagi pada akhirnya ditangkap lain-lain kita dan kemudian ada di pasar ikan kita pada akhirnya ada di meja makan kita gitu, ikan itu. Nah kalau misalnya itu sudah dimakan itu justru malah lebih bahaya. Ada yang namanya nanoplastik lebih kecil dari 1 mikron itu bisa langsung masuk ke serap, ke saluran darah. Bila itu terjadi, bisa masuk ke saluran sistem serapusat dalam hal ini adalah otak. Manusia mulai sadar, bom waktu bernama plastik sudah berdetak sejak awal diciptakan. Mereka mencari cara untuk menjinakan bom waktu ini atau setidaknya melambatkan waktu. Yang justru harus kita lakukan adalah kita mencari bahan pengganti yang kuatnya sama seperti plastik yang fleksibelnya sama kayak seperti plastik tetapi dia ramah lingkungan. Dari tujuh spesies plastik yang hanya bisa direcycle itu hanya dua. Nah ketika itu kotor, jorok satu kontainer yang ternyata terkemar oleh bahan yang tidak bisa direcycle akhirnya nggak bisa direcycle gitu. End up-nya di penimbunan, pembuangan sampah karena nggak bisa direcycle. Atau kemudian karena nggak bisa direcycle yaudah gue bakar aja insenerator. Permasalahannya adalah masalah tata kelola. Khususnya juga di Indonesia kalau kita menggunakan instrumen kesadaran harus sadar dulu itu butuh waktu yang lama sedangkan sampah dan masalahnya itu sekarang. Jadi setiap orang itu wajib memilih sampah namanya wajib, ya harus ada konsekuensi kalau tidak dilakukan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan kantong plastik sekalipakai. Keluargan peraturan gubernur tentang pelarangan penggunaan plastik. Perku pelarangan penggunaan kantong plastik sekalipakai. Regulasi gaya hidup baru dan slogan-slogan tentang bahaya plastik terus didengungkan agar umat manusia punya satu pemahaman yang sama tentang plastik. Sampai bahkan kadang berdengung dan terdistorsi dalam jargon dan slogan yang kosong. Pasca 1 Oktober, penggunaan kantong plastik bagaimana perannya apakah meningkat, menurun, atau seperti apa? Manusia mana sih yang enggak pakai plastik? Kayaknya enggak ada. Jadi yang harus kita lakukan duluan adalah kita menutup keran dari sampah plastik. Sumber sampah plastik. Tinggal cara kita mengurangi konsumsi plastik itu. Terutama konsumsi plastik yang sekali pakai. Baik mana antara daur ulang dengan buang sampah sembarangan ya tentu baik daur ulang. Tetapi daur ulang butuh proses. Baik mana daur ulang dengan pakai ulang ya lebih baik pakai ulang. Daripada kita kemudian melakukan upaya proses daur ulang ya lebih baik kita pakai ulang. Nah dari mana lebih baik mana pakai ulang dan reduce atau pengurangan ya lebih baik pengurangan juga itu. Dan ini sangat erat kaitannya dengan pola hidup dan keputusan konsumsi kita itu ya. Bagaimana kita memilih barang, bagaimana kita memilih produk pada saat kita mau melakukan belajar. Jangan sampai kita menghasilkan sampah gitu. Tahun 2050 kita akan susah-susah. Kemana-mana kita ngambil ikan, dibuka, isi perutnya, isinya plastik. Yang ujung-ujungnya itu karena kita. Makanya kita harus berbuat sesuatu supaya sampah plastik ini tidak kembali lagi ke manusia. Ini yang paling bagus ya. Saya akan menjaga lingkungan karena lingkungan ini akan kita wariskan ke kenak cucu kita, ke keturunan kita. Pilihannya dari kita. Sampai dengan film ini dirilis, kita sedang terancam oleh pandemi COVID-19. Pandemi membuat manusia mengambil jarak dengan sesama, juga dengan plastik. Penggunaan plastik menurun karena manusia hanya diam di rumah. Di Jakarta, terjadi penurunan jumlah sampah hingga mencapai 620 ton per hari. Di Bogor, penurunan jumlah sampah mencapai 100 ton per hari. Sekarang, coronavirus has taken over as the biggest worry for many as air pollution has dissipated. So, yes, we are seeing significant emissions reductions. Kualitas udara di Indonesia, khususnya kota Jakarta, jauh lebih bersih lantaran air. Wabah virus corona, polusi udara di China justru berkurang drastis. Namun bagaimana setelah pandemi ini usai? Nah, kalau saya berpikir, nanti kalau saya sudah mati, kemudian nanti ditanya malaikat, kamu dulu ngebuang sampah berapa banyak nih? Ini akibatnya loh, nanti jangan-jangan dikasih lihat, oh, ini sampah yang sudah saya buang, sembarangan ke sungai, nanti dimakan sama ikan, ikannya ini, 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 ini. Aduh, kayaknya dasar saya banyak nih. Air. Dalam satu tetes air, ada berjuta kehidupan. Berjuta bentuk. Yang kamu lihat sekarang ini, bukanlah luar angkasa. Ini adalah sebuah galaksi tersendiri. Semesta tersendiri. Dalam setetes air. Pencarian tanda kehidupan di ujung semesta selalu berasal dari pencarian akan air. di tangan eksploitasi manusia, air menjadi sumber hidup, sumber peradaban, sumber energi, transportasi, industri, agrikultur, rekreasi, dan akhirnya gaya hidup. Melihat yang baru, kemudian dengan teknik fotografi, secara visual menarik gitu ya, wah, pengen juga ya, hari ini dia menjadi tren, minggu depan dia sudah tidak bisa dipakai lagi. Konsumen tuh di brainwash, bahwa busa sama dengan bersih. Busanya banyak, tadi kesat itu lebih bagus. Coba lah misalnya kita pakai untuk keperluan mandi cuci dalam satu hari, sekitar 50 gram misalnya. Sedikit, sedikit, sedikit. Ada berapa juta orang? Air yang kita anggap akan dan selalu ada, bukanlah sesuatu yang selalu ada dan berasal dari bumi. Air berasal dari luar planet ini. Dari meteor-meteor yang dinamakan carbonaceous chondrite yang kaya akan H2O dan karbon. Meteor dan asteroid S yang kaya akan air ini dalam sistem tata surya terbentuk di luar batas lelah matahari. Dan selama proses penciptaan bumi terus datang dan bertabrak-tabrakan dengan bumi. Jika kita perhatikan baik-baik, laut, atmosfer, dan segala yang ada di lapisan terluar bumi ini, sangat tipis dibandingkan dengan mantel dan inti bumi. Jumlah air sangat sedikit dan terbatas, terutama jumlah air tawar dan air bersih. Bayangkan hadiah yang sangat langka dari semesta untuk bumi ini. hadiah berupa air. Berupa kehidupan. Selain air, kehidupan pun bersiklus. Standar kecantikan punya siklusnya sendiri. Standar tubuh yang ideal, kulit yang ideal, wajah yang ideal, penampilan yang ideal, pakaian yang ideal. Semuanya terus berputar, terus berubah. Fast fashion adalah sebuah terminologi yang akhir-akhir ini populer yang menggambarkan betapa cepatnya siklus hidup sebuah fashion. Setelah lu jalan-jalan kemana gitu, eh bagus nih, gurah gitu. Berapa? 30 ribu doang gitu. Oh udah, belilah gitu. Beli, terus nanya berupa kayak, kok gue beli ini ya? Anjing apaan? Beletak lagi, terus lu beli lagi, gitu lagi. Untuk memproduksi sebuah celana jeans, dibutuhkan 6.500 air. Kaos katun, 2.700 liter air. Sedangkan tubuh manusia, hanya butuh 600 liter untuk diminum per tahun. Ditambah dengan pola persaingan industri yang berusaha menekan biaya produksi sekecil mungkin. Para buruh dan bekerja di mata rantai terbawah menjadi pihak yang paling terdampak dengan kebutuhan untuk berpakaian dan bergaya. Namun, itu belum semua. Ternyata, dampak negatif bagi air dari limbah gaya hidup berpakaian tidak kalah dengan detergen yang kita pakai untuk menjaga penampilan diri. Untuk mencuci pakaian, wajah, tubuh. 70 persen persoalan air itu terdampaknya dari limbah domestik. Mungkin orang bakal berpikir, wah, ini sungai ada limbah industri nih. Padahal sebagian besarnya itu dari limbah rumah tangga. SLS adalah bahan kimia yang wajar ditemukan di dalam kandungan produk-produk pembersih dan kecantikan. Beberapa penelitian mengaitkan kandungan ini dengan resiko kanker, iritasi kulit, dan pencemaran lingkungan. Senyawa ini biasanya ditambahkan di sabun atau di skincare gitu ya, menghasilkan busa gitu. Jadi dia bisa membilas kotoran, bahkan minyak. Bisa aja sabun yang gak ada busa dan bersih. Pelan-pelan tuh konsumen itu kayak di brainwash bahwa sabun makin banyak bebusanya itu tuh makin bersih. Padahal, it's actually not true. Sabusanya ini gak mudah degradable. Kita masuk ke water stream kita, masuk ke sewer dan yang lainnya. Ini yang menjadi problem. Gak pernah kepikiran kan. Selamanya kita pikirin fokusnya di packaging, di plastik, dan segala macem. Tapi ternyata, yang gak kelihatan itu loh, yang udah disirem. Masukkan ke selokannya itu yang kita gak pernah ngeh, gak pernah pikirin. ternyata itu dampaknya tuh jauh luar biasa. Lebih gila lagi.